Pengurusakan APK ini menjadi perhatian warga termasuk para caleg dan parpol yang menjadi korban Mereka meminta pihak terkait segera menindaklanjuti pelaku pengurusakan alat peragak kampanye tersebut Salah satu caleg, Darsani menduga bahwa APK yang rusak tersebut karena kesengajaan dan bukan faktor alam Komisioner Bawaslu Kabupaten Bangka, Zulkifli menegaskan bahwa pihaknya baru menerima informasi dugaan pengurusakan APK di Sungai Lian Untuk itu Bawaslu langsung melakukan pengecekan atau investigasi di lapangan terkait informasi tersebut Bawaslu akan menggali informasi dan segera membahas dengan Sentraga Kumdu Maka ini akan menjadi informasi awal bagi Bawaslu untuk Kabupaten Bangka untuk menindaklanjuti Nanti akan kita investigasi Saya tahu dugaan pelanggaran perusakan APK ini ada masyarakat yang menyaksikan pelaku dari perusakan ini Ditambahkan Zulkifli jika temuan mengarah kepada pengurusakan dan ada pelaku Maka bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu Dari Sungai Lian, Kabupaten Bangka, Firmansyah, mewartakan